Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Aisyah Latif di video kali ini saya musa resep martabak mini spesial nah mau tahu cara buatnya tonton terus video ini sampai selesai pertama siapkan wadah lalu masukkan dua butir telur 140 gram gula pasir vanili cair secukupnya lalu ini kita aduk menggunakan whisker sampai gulanya larut dan tercampur rata kira-kira sampai telurnya itu berbusa nah kalau sudah seperti ini lalu tambahkan 500 gram tepung terigu 100 gram tepung tapioca 2 saset susu kental manis putih 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue karena ini bergerindil jadi ini mau saya ayak dulu 700 ml air hangat lalu ini diaduk kembali sampai semua bahan tercampur rata nah kalau sudah halus seperti ini lalu tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan lalu ini kita aduk kembali sampai merata kalau sudah ini kita tutup menggunakan plastik web atau bisa menggunakan kain kemudian ini kita diamkan dulu selama satu jam nah kalau sudah satu jam buka tutup plastiknya siapkan teflon lubang lalu olesi dengan margarin tipis-tipis aja masukkan adonan 1 sendok sayur lalu agak ditekan sedikit supaya pinggirannya merata selamat menikmati taburi dengan sedikit gula pasir beri potongan pisang di atasnya tapi ini opsional kalau misalkan gak pakai juga tidak apa-apa lalu ini kita tutup masak sampai matang nah jika dirasa sudah matang keluarkan mertabak dari teflon selagi masih panas olesi dengan margarin di setiap permukaan mertabaknya lalu ini saya akan taburi dengan misis atau bisa diganti dengan yang lain lalu tambahkan keju parut supaya ada gurih-gurihnya gitu nah untuk yang lainnya saya akan tambahkan elmer crunchy yang rasa taro ini supaya ada varian rasa kalau misalkan mau diganti dengan yang lain juga boleh kemudian ini juga akan saya menambahkan keju parut nah ini dia hasil keseluruhan yang sudah selesai semua sekarang aku mau coba dulu rasanya enak banget ada manis ada gurih dan ada rasa pisangnya juga ini manisnya pas gak bikin enak dan ini mertabaknya itu bersarang cocok banget untuk dijadikan teman ngeteh recommended banget untuk dicoba oke sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami terima kasih